Itulah hadis yang tidak pernah dilepaskan oleh semua alitasawu sampai akhir hayat Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Pada kesempatan kali ini channel Tasawuf Nusantara akan menyajikan maudhu hasanah mursid toriqoh sidikiyah Kali ini beliau akan menyampaikan hadis pegangan orang-orang Tasawuf Dan hadis ini dipegang oleh ahli Tasawuf sampai akhir hayat Simak video selengkapnya Jangan diskipsip agar tidak tersesat dalam memaknai apa yang disampaikannya Semoga bermanfaat dan simak selengkapnya Saksikanlah Bagaimana tata krama terhadap dirinya sendiri Pertama Dirinya sendiri itu merupakan Organisasi Organisasi Intinya Organisasi Semesta alam Sebaik baik Sebaik baik Organisasi Di alam semesta ini Adalah Organisasi Yang merupakan Manusia itu sendiri Sampai baiknya Rasulullah bersabda Man Arofa nafsahu Fakoda arofa robbahu Man arofa nafsahu Fakod arofa robbahu Barang siapa Orang yang mengenal dirinya sendiri Maka dia itu Sungguh Sungguh Mengenal Adanya Tuhannya Itulah hadis Yang tidak Pernah Dilepaskan oleh semua alitasahu Sampai akhir hayat Man arofa nafsahu Fakod arofa robbahu Jadi Tata krama yang paling awal itu Kepada dirinya sendiri Jadi Jadi dirinya sendiri itu adalah Pintu gerbang Ma'rifatullah Pintu gerbang Mengenal Allah Jika tidak mengenal dirinya sendiri Tidak akan mengenal adanya Allah Bagaimana mengenal dirinya sendiri Itulah tata krama terhadap akalnya sendiri Tata krama terhadap pikirannya sendiri Tata krama terhadap rasa kemanusiaannya sendiri Karena dirinya itu adalah jutaan organisasi yang ajaib Jadi satu-satunya organisasi yang paling ajaib di dunia ini Tidak bandingannya Adalah organisasi yang wujud manusia itu sendiri Kepala merupakan organisasi Mata merupakan organisasi sendiri Telinga organisasi yang tersendiri Otak Terorganisasi sendiri Peredaran darah Dan urat-urat semuanya Sampai tangan, kaki, hidung Semuanya ini Organisasi yang terbaik Tidak menyadari Dan tiap-tiap organisasi itu Kan merupakan aturan Dan tiap-tiap aturan Pasti ada yang mengatur Pasti Tidak mungkin ada aturan Tanpa ada yang mengatur Jika ada orang yang berkata Ada aturan Tidak ada yang mengatur Bukan yang mengatur yang tidak ada Orang yang berkata tersebut Memang tidak tahu aturan 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 Kosmologi alam semesta Semua diatur Berupa Aturan Pergantian siang dengan malam Aturan Pergantian hujan Aturan Aturan bumi Aturan bumi Aturan hari Aturan bulan Aturan tahun Aturan laut Ini semuanya Aturan Kosmos Dan manusia Dan manusia Aturan Aturan Makro Kosmos Di dalam surat Hamim sajadah Sudah diterangkan Sanurihim ayatina fil afak Wafi amfusim Hatta yata bayanalahum anna ulhat Jadi kalau ada Jadi kalau ada Kalau dirinya sendiri berupa aturan Aturan yang paling ajai di dunia ini Aturan Aturan Makro Kosmos Alam Sahir Dan alam semesta ini Aturan Kosmologi Aturan Alam Semesta Di dalam Alam semesta Ada Aturan Alam Sahir Dan Persis Aturan Alam Sahir Ini Seperti Alam Semesta Memang Inti Daripada Alam Semesta Adalah Alam Sahir Ini Yang Pertama Harus Menghormati Menghormati Dirinya Sendiri Dengan Adanya Dengan adanya Yang paling Paling Ajaib Tentu Saja Ada Yang Membuat Organisasi Dan Dan itu Sesuai Dengan Dalil Paling Menonjol Mengenai Ma'rifatullah Dalil Paling Menonjol Mengenai Ma'rifatullah Yang bunyinya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Segala Puji Mele Allah Siapa Allah itu Rabbi Yang Mengatur Mengorganisasi Yang Mewujudkan Al Alamin Seluruh Alam Baikpun Alam Dehir Maupun Alam Batin Alam Rokhani Alam Jasmani Alam Dehir Alam Goib Alam Malakut Alam Mulki Alam Malakut Dan Sebagainya Dunia Dan Akhirat Itu Semuanya Yang Mengatur Allah Rabbi Yang Mengatur Mengorganisasi Al Alamin Seluruh Alamin Ini Yaitu Allah Jadi Kalau Ada Aturan Mesti Ada Yang Mengatur Maka Kita Baru Tahu Kalau Diri Kita Ini Ada Mengatur Alam Semesta Ada Mengatur Barulah Kita Itu Mengenal Adanya Yang Mengatur Maka Bunyi Hadis Tersebut Rob Bahu Man Arofa Nafsahu Fakode Arofa Rob Bahu Rob Bahu Adalah Rob Bul Alamin Dan Robi Itu Dari Kata-kata Tar Biah Jadi Maha Terbiah Alam Semesta Maha Terbiah Alam Maha 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 Adalah Allah Maka Saya Katakan Berulang Ulang Pendidikan Itu Maha Penting Bukan Penting Tapi Maha Maha Penting Itu Yang Pertama Secara Gampang Jadi Adabin Khasanin Terhadap Dirinya Sendiri Itu Adalah Pintu Gerbang Ma'rifatullah Pintu Gerbangnya Mengenal Adanya Allah Bukan Mengenal Keadaannya Mengenal Adanya Harus Tahu Perbedaan Adanya Dan Keadaannya Kalau Mengenal Keadaannya Itu Tidak Mungkin Tidak Bisa Dipikir Dilarang Memikir Dat Allah Tapi Diperintah Memikir Nekmat Nekmat Yang Diberikan Oleh Allah Yang Tak Terhingga Banyaknya Rasul Telah Persadah Tafak Karufi Ala Ila Wala Tafak Karufi Diat Ila Berpikirlah Kamu Kepada Ayat Ayat Allah Tanda Tanda Adanya Allah Tapi Jangan Kamu Berpikir Tentang Dat Adanya Allah Tak Fatulah Kamu Bisa Rusak Jadi Pikiran Kira Diberi Batas Tidak Boleh Memikir Keadaannya Adat Allah Tapi kita diperintah Berfikir Tentang Tanda-tanda Adanya Allah Dan tanda-tanda Yang adanya Allah Yang berupa Yang jelas Berupa organisasi Berupa Robi atau Tarbiah Dan tarbiah itu Maknanya Pendidikan itu Maknanya Kalau menurut kitab Al-Mufraudat Al-Fadil Quran At-tarbiah itu Insya Usai Halan Fahalan Ilahat Tawan Pendidikan itu Menumbuhkan Sesuatu Tahap Demi Tahap Sampai Kepada Batas Kesempurnaan Malah Makanya Segala pendidikan Ada Tahap Tahap Seperti Disini Sampai Tahap 12 12 Pendidikan Tahapan Nah itu Namanya Insya Usai Menumbuhkan Sesuatu Halan Fahalan Tahap Demi Tahap Ilah Hadid Tawan Sampai Batas Kesempurnaan Itulah Sasaran Pertama Tata Kerama Terhadap Dirinya Sendiri Tata Kerama Kepada Akalnya Tata Kerama Terhadap Pikirannya Tata Kerama Terhadap Kedudukannya Sebagai Manusia Manusia Itu Menurut Quran Hadis Satu Satunya Makhluk Berlianya Alam Semesta Mutiara Alam Semesta Itu Adalah Manusia Tidak Ada Sebanding Kemuliaan Makhluk Manusia Terhadap Jenis Jenis Yang Lain Tidak Ada Dibanding Oleh Kena Ketinggian Manusia Begitu Maka Jangan Diletakkan Kepada Sesuatu Yang Tidak Mulia Tidak Cocok Dengan Kemanusiaan Ya Di Dalam Pembukaan Ondang Ondang Dasar 45 Sebagai Rohnya Ondang Tubuh Ondang Ondang Dasar 45 Jadi Dasar Negara Ondang Ondang Dasar 45 Itu Hanya Sebagai Tubuh Batang Tubuh Ondang Ondang Jadi Kalau Tubuh Itu Jasmani Yang Terdiri Jadi 37 Bab Tidak 27 Fasal Rohnya Pembukaan Ondang Ondang Dasar 45 Yang Tersesendari Empat Alinia Itu Rohnya Makanya Disebut Waktu Dekret Presiden Tahun 1959 Itu Disebut Jiwanya Jiwanya Ondang Ondang Dasar 45 Di Alinia Satu Sudah Disebut Bahwa Bahwa Alinia Pertama Sesungguhnya Kemerdekaan Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Di Dunia Ini Hak Fitrah Hak Gho'if Hak Kudrat Hak Pemberian Allah Segala Bangsa Ini Mempunyai Hak yang Sama Seluruh Bangsa Yang Ada Apa Itu Hak Fitrah Kemerdekaan Kemudian Bunyinya Oleh Sebab Itu Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan Jadi Yang harus Dihapuskan Itu Bukan Manusia Penjajah Hanya Yang Harus Hapus Dunia Harus Bersih Dari Kotoran Penjajahan Dari Penjajahan Itu Bukan Manusia Penjajahan Itu Sifat Sifat Rakus Sifat Toma Sifat Yang Ingin Menguasai Hak Orang Lain Itulah Namanya Penjajahan Penjajahan Atau Kezoliman Yang Mengkotori Dunia Ini Dunia Harus Bersih Dari Kotoran Penjajahan Karena Karena Yang Mengorat Aritkan Dunia Ini Adalah Penjajahan Itu Menunjukkan Tingginya Martabat Kemanusiaan Karena Kenapa Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Tidak Cocok Tidak Layak Dengan Perikemanusiaan Dan Perikeadilan Jadi Penjajahan Sudah Cocok Dengan Tingkatan Kemanusiaan Itu Itu Bunyinya Pembukaan Ondang Ondang Dasar 45 Alininya Kesatu Diletakkan Di Paling Awal Bahwa Sesungguhnya Kemerdigaan Itu Yalah Hak Segala Bangsa Termasuk Bangsa Yang Menjajah Itu Penyalahi Haknya Sendiri Mana Ada Di Dunia Ini Bangsa Yang Ingin Dijajah Oleh Bangsa Lain Tidak Ada Jadi Penjajah Itu Pertentangan Dengan Fitrat Dia Sendiri Nyalai Dengan Fitrat Kemanusiaan Jadi Yang Yang Pertama Itulah Dalamnya Ada Bin Khasanin Terhadap Dirinya Sendiri Kalau Menyadari Dunia Sendiri Makhluk Yang Termulya Harus Diletakkan Kepada Sesuatu Yang Mulia Bukan Mulia Saja Tapi Dimulyakan Uli Allah Coba Makhluk Yang Mulia Dan Dimulyakan Uli Allah Dalam Surat Isra Allah Maha Mulya Bukan Maha Mulya Tapi Memulyakan Makhluknya Yang Dinamakan Manusia Itu Coba Akanya Saya Seling Menentang Mengecam Bukan Kepada Manusianya Karena Manusia Itu Makhluk Yang Termulya Yang Dirumati Allah Tapi Saya Menentang Sifat Sifatnya Yang Bertentangan Dengan Kemanusiaan Seperti Sifat Rakus Sifat Toma Dan Sifat Merendahkan Kepada Martabat Manusia Jadi Harus Bisa Medakan Antara Manusia Cipta Allah Dan Sifat Sifat Manusia Yang Rakus Itu Yang Tumbuk Dari Iblis Dan Setan Itu Itulah Sering Sering Memang Saya Kecang Kalau Penjajahan Itu Manusia Mesti Bunyinya Itu Manusia Harus Dihapus Dari Dunia Bukan Penjajahan Manusianya Maka Jelas Manusia Itu Bukan Penjajahan Kalau Manusia Harus Dihapus Dari Dunia Untuk Apa Dunia Tanpa Ada Manusia Untuk Apa Kan Semuanya Untuk Manusia Begitu Dalamnya Pembukaan Ondang Ondang Dasar 45 Jarang Manusia Yang Mendalami Seperti Itu Jarang Kadang Kadang Kena Tidak Sadar Manusia Hanya Ketempelan Kuningan Saja Di dadanya Di bundanya Lupa Dia Manusia Itu Malah Memperlakukan Orang Lain Seperti Bukan Manusia Malah Timbul Kezoliman Yang Benar Dianggap Salah Yang Salah Dia Enggak Benar Merasa Dia Mempunyai Kekuasaan Luntur Sudah Ke Manusianya Itu Satu Segi Saja Tata Karma Terhadap Siapa Tata Karma Terhadap Dirinya Sendiri Akalnya Sendiri Pikirannya Sendiri Rasanya Sendiri Dan Kemudian Yang Kedua Tata Karma Terhadap Martabat Dirinya Sendiri Sebagai Manusia Tata Karma Terhadap Orang Tuanya Ini Sudah Tata Kerama Terhadap Kemerdekaannya Tata Kerama Terhadap Bangsanya Tata Kerama Terhadap Negaranya Itu Semuanya Sudah Katut Di Dalam Adabin Khasanin Tata Kerama Terhadap Alamnya Bagaimana Orang Tidak Tata Kerama Terhadap Alam Sudah Bagus Dirusak Terusak Alas Alas Dirusak Lautan Dirusak Akhirnya Timbul Bencana Mengancam Manusia Itu Sendiri Kalau Sudah Ancam Bencana Alam Maka Yang Disalahkan Itu Alamnya Bukan Dirinya Sendiri Katanya Alam Tidak Bersahabat Kepada Manusia Pada Dia Yang Tidak Bersahabat Dia Tata Kerama Terhadap Alam Jadi Hadis Tersebut Sulit Tidak Bisa Dijangkau Luasnya Dengan Akal Pikir Apalagi Dalemnya Hadisnya Singkat Saja Kalau Dibatang Tidak Sampai Satu Menit Tapi Maknanya Kalau Dijewer Dijewer Diretas Panjang Sudah Seperti Lautan Tidak Bertepi Termasuk Makrifatullah Masuk Begitulah Sabda Sabda Rasulullah Itu Seperti Al-Quran Memang Dijewai oleh Wahyu Ilah Dan Apa yang Disampaikan oleh Pendidikan Pendidikan Hanya Sebagian Kecil Satu Tetes Tetes Saja Bukan Laut Tanya Alhamdulillah Irrabilalamin Kita Bisa Mendirikan Pendidikan Yang Baik Meskipun Belum Sempurna Pendidikan Terbiah Pendidikan Hidu Penjagaan Hulan Fitrah Fitrah Anak Kita Jadi Fitrah Fitrah Anak Kita Ini Dijaga Supaya Tetap Terjaga Fitrah Kalau Manusia Sudah Ditinggal Fitrah Kelontongan Manusia Tapi Dalamnya Sudah Bukan Manusia Lagi Sudah Nyimpang Dari Manusia Jadi Tempel Dari Adamin Khasan Macem Macem Ilmu Timbul Beberapa Ilmu Timbul Dari Adabin Khasanin Adabin Khasanin Terhadap Alam Sudah Menimbulkan Macem Macem Ilmu Sehingga Bisa Diring Kesajak Manusia Ini Diciptakan Untuk Menjadi Pelayan Pelayan Keimanan Pelayan Pelayan Kemanusiaan Pelayan Kealaman Kita lihat Gedong Ini Kan Asalnya Kan Benda Benda Batu Pasir Pasir Gamping Semen Dan Sebagainya Coba Kalau Tidak Dilayani Benda Benda Tersebut Oleh Manusia Apa Mungkin Jadi Gedong Ini Ini Butuhnya Pelayanan Oleh Manusia Seperti Pakaian Yang Kita Pakai Perhiasan Yang Kita Pakai Dan Sebagainya Meja Dan Lain Lain Ini Semuanya Dari Pelayanan Manusia Sehingga Menjadi Barang Barang Ini Namanya Pelayan Kealaman Melayani Alam Timbu Timbuan Melayani Alam Batu Batuan Melayani Emas Menjadi Perhiasan Dan Lain Lain Ini Semuanya Pelayan Kealaman Ada Jadi Kendaraan Ada Jadi Macam Macam Itulah Sering Saya Sebut Kita Ini Supaya Menjadi Pelayan Yang Baik Pelayan Keimanan Pelayan Kemanusiaan Pelayan Kealaman Itulah Isinya Syukur Itulah Isinya Abdan Sakuro Karena Syukur Terdiri Dari Tiga Huruf Tiga Titik Tiga Huruf Sin Kap Ro Kemudian Di atas Sin itu Ada Tiga Titik Syukur Jika Tiga Titik Itu Tidak Ada Maknanya Mendem Teler Tidak Tidak Sadar Jadi Sakaro Telah Tidak Sadar Karena Sakaro Telah Bersyukur Titik Rahasianya Tiga Titik Itu Ya Rifuna Nikmat Allah Yad Guru Nikmat Allah Was Guru Nikmat Allah Ini Dalam Aku Semoga Saja Betul Betul Orang Siti Kia Ini Sejak Daya Anak Sampai Akhirnya Menjadi Orang Abedan Sakuro Pelayan Keimanan Pelayan Kemanusiaan Pelayan Kealaman Sekianlah Yang perlu Saya Sampaikan Mengenali Inti Martabat Pendidikan Yang ada Disini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdanyi Wafi Nema Walukaj Wahidah Ya Rabban Malak Alhamdul Kamayan Bagi Wijal Kal Karim Wa Adhi Sultan Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Demikian tadi Sudah kita Saksikan Bersama Mo'idho Hassanah Atau pengajian Dari Mursyid Torekoh Sidikiyah Serta Pitutur Luhurnya Sudah kita Saksikan Bersama Semoga Yang disampaikan Beliau Tadi Bisa Kita Ambil Hikmahnya Dan Kita Bisa Mengamalkannya Dalam Perbuatan Perbuatan Sehari-hari Terima kasih Sampai jumpa Kembali Di lain kesempatan Dengan channel Tasawuf Nusantara Sampai jumpa